hai 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 sahabat selamat lagi sama aneh resmi aneh dari anggota bala 88 hari ini masih di secapa tengah 26 Agustus 2023 masih meliput korsa bala 88 saat ini hari sudah menunjukkan sore dan masih keadaannya masih sangat rame di belakang sana dan sebelah saya sekarang ini adalah teh Lucy iya selamat sore teh Andi iya selamat sore teh Lucy PIC nya dari korsa bala 88 bener ya teh ya oke boleh nanya-nanya ya teh ya sebenarnya saya sih ini teh Andi babagi sekarang babagi tadi pagi oh gitu babagi itu apa teh acarapan itu ya spontanitas ya sebenarnya seminggu sebelum acara ini oke apa itu yang dilakukan kita mengundang anak yatim disini 200 orang dari lima pantiasuhan dari lima pantiasuhan di Bandung di Bandung oke itu apa yang dilakukan dengan anak-anak dari pantiasuhan itu ya kita masih ada juga dari kebanyakan dari bala 88 dari bala ya yang mau diumbangkan sedikit rezekinya Alhamdulillah ada yang kumpul untuk 200 orang 200 anak dari pantiasuhan dari lima pantiasuhan dari lima pantiasuhan sebandung dan tadi pagi udah berkumpul di sini ya tadi pagi acaranya sekitar jam 9 sampai jam 10 9 jam 10 nah sekarang kah yang siang ke sore ini apa aja acaranya kalau boleh tahu kalau sekarang mungkin sampai sore itu musik ya kalau yang lain mungkin pengumuman-pengumuman pemenang oke jadi semua pemenang itu habis hari ini iya oh enggak ada acara selanjutnya lagi ada kebetulan ini diizinkan oleh pihak senjata boleh sampai malam Wow rencananya hanya sampai jam 6 sore ya sekarang boleh diperpanjang sampai sampai jam 8 atau jam 9 jam 8 jadi ini semua tapi nggak pakai lighting semua pakai lampu lampu biasa tapi nggak pakai lighting oke nah nah ya korsa bala 88 ini kan ini acara puncak ya betul betul nah itu bagaimana persiapannya dari awal sampai hari ini ya Alhamdulillah saya juga seluruh panitia mungkin sangat senang ya teh karena acaranya dari awal sampai akhir Alhamdulillah sukses Alhamdulillah boleh tahu dari mana aja dana untuk DIY ini kan banyak banget ya kalau lihat kegiatan-kegiatan pasti kan butuh dana banyak dan yang besar nah boleh cerita banyak juga donatur-donatur ya mungkin dari wik dari ada juga dan banyak juga banyaknya sih sebenarnya dari keangkatan dapat sponsor atau donasi ya donasi sponsor ada yang dari bank jadinya boleh disebutin teh untuk kepentingan promosi juga ya dari bank BCB BCB ada juga yang dari terima kasih banyak ini acaranya aman lancar amin amin ada halangan apapun amin ya terima kasih iya ya selamat sejahtera bala 88 itni 날 yah oke bala 88 itulah acara korsa hari ini yang dihadiri oleh 60 57 S predisa ya으면ung ya 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 mudah-mudahan acara ini terus berlangsung dari tahun ke tahun dan menghuyukkan anggota Pabalat 88 semuanya terima kasih selamat sore selamat sore selamat sore selamat menikmati selamat sore selamat menikmati 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 Wow, wow, wow Oke, berhubung ini ada yang sudah tampil dari tadi ke C Kita lewat aja Sama-sama, jangan-sama Sama mana? Sama-sama Keluarik Sama-sama Badung Badung Sama-sama 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 7 Wadung Wadung Sama-sama Sama-sama 2 Badung Sama-sama 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 SMA 8 SMA 12 12 SMA 14 SMA 14 SMA 14 Manitia Oke Kalau kita lakukan di panggung korsat 18 pagi Please silahkan Raden 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 selamat menikmati 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 saya selamat menikmati 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 Sore ini saya ditemani oleh PIC Corsa, Teh Dia. Teh Dia, selamat sore. Selamat sore. Iya, kita ngobrol dulu ya tentang Corsa ini. Nah, Teh, kan ini mulainya tadi pagi banget ya, saya datang itu udah mulai. Bisa diceritain nggak? Mulainya jam berapa sebenarnya? Mulainya tuh sebetulnya kita clear area mulai jam 9. Jam 9 pagi, oke. Jam siap-siap, jam 10 itu langsung acara dimulai. Acara dimulai, itu nggak ada ngarat-ngarat ya. Padahal kalau saya lihat itu banyak banget yang terlibat. Alhamdulillah, karena masing-masing sudah ada perannya ya, ada tugasnya masing-masing. Start kita udah commit jam 10, apapun kondisinya, kita harus sudah mulai. Oke, nah sejauh ini semuanya sudah sesuai dengan rundown yang dibuat? Untuk rundown ya, sampai last minute namanya acara besar, event besar, melibatkan banyak pihak, kemudian ada beberapa jabat juga di sana, yang kebetulan alumni 88 juga. Sehingga dalam rangka menyesuaikan, karena semua ingin hadir. Ingin hadir bukan karena jabatannya juga, tapi karena mereka merasa satu kursa di 88. Sosonoan ya? Iya, sosonoan dengan teman-teman. Nah, otomatis ini kita semua mengakomodir demi alumni 88, sehingga last minute pun perubahan pasti ada. Nah, di situ challenge kita gimana caranya, tetap semua terakomodir, tapi acara juga alhamdulillah berjalan lancar, mudah-mudahan bisa menyenangkan semua pihak, mungkin enggak. Tapi kita sudah bekerja semaksimal mungkin. Yang terbaik kita ya? Yang terbaik. Oke. Sekarang ini, tadi kan saya sudah lihat nih, ada marching band, terus ada lagi musisi ya. Nah, sekarang selanjutnya apa nih setelah menjelang maghribnya? Ini juga request nih, namanya bukan 88 ya. Kalau misalnya tidak ada DJ, kita mau ada betul DJ, tapi nanti ya setelah maghrib. Setelah maghrib. Sekarang ini break dulu, menjelang maghrib, karena ini sudah mulai setengah enam ya, kalau enggak salah ya, sekitar setengah enam sore. Kita persiapan untuk sholat maghrib, setelah itu langsung DJ. Langsung ya. Sampai jam berapa itu? Kita maksimal jam delapan ya, karena kalau mengikuti kemauan itu kita mungkin sampai jam dua belas malam. Karena ambiencenya ambien masa muda, tapi kita harus perhatikan bahwa kita sudah tidak muda lagi. Secara fisik kita harus tahu diri, jadi kita batasi sampai jam delapan. Oke. Teh, yang terlibat ini berapa SMA yang hari ini terlibat semuanya? Jadi yang kedaftar itu ada 60, tapi yang mengisi list kehadiran ada 57. 57, masing-masing kira-kira berapa orang itu yang datang? Variasi ya. Dari mulai satu orang sampai ke 171 orang. 171 orang satu SMA? Luar biasa ya. Jadi macam-macam resep. Tadi saya juga lihat itu parade ya, defilenya itu diikutin berapa sekolah itu? Itu 57. 57 semuanya ikut semua ya? Karena yang di bawah 10 itu mereka gabung dalam satu kelompok defile. Jadi di ujung itu ada sekolah gabungan. Itu rame banget ya. Ini tenan-tenan di sini, ini semuanya balai 88 atau bagaimana teh? Keluarga balai 88. Keluarga balai 88. Jadi ada keluarga-keluarga alumni, memang kita tujuannya korsa ini kan ada salah satu goalsnya adalah memberikan multi impact. Multi impact baik kepada keluarga, kepada diri kita ya, memiliki komunitas baru, ada keluarga, jarang kan reuni yang bisa membawa keluarga. Satu kota, satu angkatan, banyak sekolah ya? Banyak sekolahnya. Sampai 60 sekolah ya? Iya, kita menunjukkan UMKM, kita sisir dari keluarga sendiri ternyata sudah penuh juga. Oh berarti ini UMKM di sini, ini bukan orang luar, baru dari keluarga balai 88. Bagaimana kalau seandainya diluaskan lagi ya? Itu kayaknya... Iya, jadi korsa balai 88 ini membangkitkan daerah untuk UMKM juga, pariwisata juga ya saya rasa ya. Nah, ke depannya ini gimana teh? Apakah ada kesempatan lain mungkin akan diadakan event yang lain dari balai 88? Gimana ada cerita lainnya? Jadi gini, ini mungkin korsa ini reuni pertama yang dilakukan, namanya korsa ya. Korsa ini mudah-mudahan dari semua alumni yang hadir ini sudah memiliki jiwa korsa. Bahwa kami balai 88, ada jiwa korsa. Sedangkan korsa sendiri adalah kolaborasi seni, kolaborasi reuni seni dan aksi. Oh, jadi selain arti yang sebenarnya korsa, ada singkatan juga ya untuk acara ini ya? Iya, kolaborasi alhamdulillah. Semua kegiatan bisa terjadi sebesar ini karena ada kolaborator kita. Dari secapa sebagai kolaborasinya. Tapi hal lain pun kita melakukan segala sesuatu dengan cara kolaborasi. Terus reuni seluruh alumni ini kan sama-sama tahun ini adalah reuni ke-35. Kalau dilihat SMA-nya. Dari tahun pelulusan ya? Dari tahun pelulusan SMA. Tapi kenyataannya ini tuh terkoneksi dengan teman SMP-nya 85. SMP SD-nya TK. Jadi sekarang itu istilahnya gak usah reuni SD, SMP, SMA udah barengan gitu ya. Bareng semua disini. Angkatan gitu ya. Oke. Kedepannya apakah akan ada lagi tahun selanjutnya akan ada lagi kegiatan balai 88 seperti ini atau bagaimana Tia? Mudah-mudahan ini sebenarnya salah satu trigger aja. Bahwa kita menciptakan wadahnya dulu. Oke. Kedepan barangkali semua sudah melihat bahwa ini ada potensi besar. Silahkan. Mau mengisinya seperti apa. Tapi memang banyak testimoni dari teman-teman inginnya yang gini setiap tahun gitu. Oke. Ya. Jadi kita lihat ke depannya. Tapi insya Allah dengan ada wadah ini, dengan potensi yang sangat besar, sangat sayang kalau tidak dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya. Iya. Karena memulai itu biasanya lebih sulit ya untuk daripada meneruskan ya. Ini sudah diawali ya. Sudah diawali. Ini sebagai trigger gitu. Sudah ada kumpulannya, sudah ada orang-orangnya, silahkan mau diisi seperti apa. Oke. Teh, setelah acara ini, apakah akan ada acara lain di balai 88 tahun ini? Tahun ini mungkin enggak ya. Belum ya? Belum. Tapi rencana ke depan, entah mungkin ke pengurusan, balai 88 ini kan suatu komunitas yang isinya besar gitu ya. Mungkin perlu ada pembicaraan lebih lanjut. Oke. Terakhir ya Teh, apa pesan-pesan untuk anggota balai 88 khususnya dan untuk masyarakat Bandung pada umumnya? Silahkan. Oke. Balai 88 kompak E. Dengan adanya wadah ini, silahkan kita pakai dengan kegiatan-kegiatan positif yang memberikan multi-impact. Karena kita punya potensi yang sangat besar, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ke depan bermanfaat buat diri kita, buat keluarga, buat alma mater, maupun buat masyarakat. Oke. Terima kasih banyak, Teh, dia waktunya. Sukses acaranya, sampai ketengah lagi di acara yang lain. Oke, balai 88, sekalian saya tutup acara ini, karena hari menjelang sore, selanjutnya mungkin akan ada parade DJ nantinya. Tapi pertemuan dengan saya, Ani Rusmi Ani, sebagai host di acara balai 88 kali ini, saya tutup sampai di sini, sampai ketemu di acara yang selanjutnya. Balai 88, kompak E. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!